hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah alhamdulillah ibu empat anak ini masih tetap berusaha untuk konsisten upload video dan alhamdulillah kali ini bunda bisa sharing lagi kegiatan ibu empat anak jadi ini video waktu bunda di tempat kerja jadi waktu bunda lagi kerja sambil pelayanan terus tiba-tiba paket bunda datang dan bunda baru aja beli lipstick lagi karena alhamdulillah banyak banget yang tanya mulai dari skincare, body care sampai untuk makeup yang bunda pake tuh dari produk apa aja terus sampai banyak banget yang DM minta dikirimin linknya lewat instagram bunda yaitu di rumah sederhana underscores jangan lupa follow ya bunda baru aja beli lip tint dan memang bunda tuh suka banget sama lipstick atau lip tint yang warnanya tuh kayak merah ke marun gitu atau warna-warna cerah kayak gini dan bunda suka banget sama lip tint yang baru bunda beli dan tuh langsung bunda coba warnanya sesuai ekspetasi dan cantik banget warnanya ya bukan orangnya oke udah selesai bunda unboxing paket lip tintnya lanjut ini pulang kerja bunda mampir ke salah satu toko yang jual berbagai macam peralatan atau kebutuhan untuk rumah dan disini bunda mau beli beberapa kebutuhan untuk anak-anak ngomong-ngomong seperti judulnya nih mams jadi tadi waktu bunda lagi kerja tiba-tiba bunda dapet notifikasi ada email baru masuk dari google payment buat mams yang udah pernah dapetin email dari google payment pasti tau dong maksudnya apa ya jadi email dari google payment itu biasanya dikirim di setiap tanggal 21 sampai tanggal kurang lebih 25 setiap bulannya khusus untuk kita sebagai konten creator atau youtuber yang berhasil bikin konten atau bikin video di youtube dan sudah berhasil mendapatkan penghasilan sampai melebihi ambang batas atau lebih dari 1.300.000 setiap bulannya kalau kita upload video di youtube terus gaji kita atau pendapatan atau penghasilan kita di youtube belum sampai 1.300.000 kita gak akan pernah dapetin email dari google payment tapi tenang aja penghasilan itu akan diakumulatif atau dikumpulkan sampai penghasilan kita atau gaji kita di youtube mencapai 1.300.000 dan alhamdulillah tadi saat kerja bunda udah dapet email dari google payment yang alhamdulillah terus beberapa jam setelah dapet email uang atau gaji dari hasil bunda ngonten atau gaji dari hasil bunda nge youtube selama bunda cuti lahir kemarin udah masuk ke rekening bunda dan langsung aja bunda niat mau beli beberapa kebutuhan buat 4 anak bunda ya karena alhamdulillah sekarang bunda udah menjadi ibu 4 anak jadi pasti setiap beli barang atau kebutuhan anak itu gak cuma bunda beli buat 1 anak aja tapi bunda udah nerapin di diri bunda atau kayak udah ngebiasain di diri bunda buat kalau bunda beliin sesuatu atau kebutuhan buat anak-anak itu paling gak semua anak harus kebagian walaupun gak sama tapi seenggaknya semua anak itu harus dapet biar apa biar anak-anak gak merasa dibeda-bedain atau tidak ada rasa iri antara kakak dan adiknya dan biar hubungan anak-anak tuh tumbuh dengan baik tanpa ada perasaan dari anak-anak yang dibeda-bedain sama bunda dan juga ayahnya oke disini bunda beli beberapa kebutuhan buat anak nomor 1 sampai anak nomor 4 jadi ini bunda beli lotion untuk anak nomor 1 karena anak nomor 1 udah besar terus juga bunda beliin lotion buat anak nomor 2 karena anak nomor 2 juga umurnya udah 10 tahun dan udah bisa pake lotion terus bunda juga tadi beli topi buat anak nomor 3 bunda juga beli kayak kolon atau minyak wangi buat anak nomor 4 terus juga nih bunda lagi liat ada beberapa perintilan atau peralatan untuk dapur tapi bunda gak beli bunda skip untuk beli barang-barang atau kebutuhan buat di dapur ya karena seperti mams yang teman-teman tau alhamdulillah peralatan dapur bunda udah penuh udah banyak banget alhamdulillah semuanya udah lengkap dan alhamdulillah bersyukurnya bunda udah nyicil beli semua kebutuhan khususnya untuk peralatan dapur dari 5 tahun lalu dari bunda punya anak itu baru anak kedua ya nah pas masuk anak ketiga bunda stop dulu istirahat dulu buat beli perintilan rumah atau peralatan dapur setelah anak nomor 3 usianya udah hampir 1 tahun baru bunda mulai nyicil lagi nabung lagi buat beli peralatan dapur nah sekarang karena bunda udah punya 4 anak dan alhamdulillah bunda rasa semua peralatan dapur bunda udah lengkap dan udah punya jadi sekarang fokus bunda khusus untuk memenuhi kebutuhan 4 anak bunda ya sampai rumah ada paket jadi kemarin bunda baru aja beli atau pesen salah satu alat atau barang yang bunda rasa ini penting banget dan bunda butuh banget khususnya untuk anak bunda yang nomor 4 atau abang malik ya jadi bunda baru aja beli mesin cuci mini ukurannya bener-bener mini dan kecil banget tapi kapasitasnya katanya sih muat sampai 4,5 kg nah ini bunda lagi unboxing untuk mereknya ini juga bunda sebenarnya random cari mesin cuci yang kecil atau mini gini karena sebenarnya bunda udah punya mesin cuci yang besar dan kebetulan untuk pekerjaan di rumah bunda dibantuin sama emak yang kerja di rumah bunda dan juga kerja di rumah orang tua bunda yang selain cuci baju gosok bunda suami dan 4 anak bunda juga cuci baju gosok orang tua bunda dan ini dia mesin cucinya sumpah ini lucu banget karena ukurannya bener-bener imut banget bunda langsung mau coba aja cuci baju abang malik pakai mesin cuci mini ini karena selama abang malik lahir bajunya tuh memang bunda yang cuci tapi kalau untuk gosok bunda minta tolong sama emak yang sekalian cuci gosok baju bunda dan juga baju suami, baju kakak-kakaknya dan baju mamah bunda ya cara penggunaan mesin cucinya sama seperti mesin cuci yang ukuran normal atau ukuran standar cuma beda ini ukurannya bener-bener mini banget kayak mesin cuci mainan tapi yang lucunya walaupun kecil bentuknya terus juga kayak apa ya fungsinya tuh atau kegunaannya tuh sama persis sama mesin cuci yang ukurannya besar nah ini bunda lagi coba cuciin baju abang malik tadi udah bunda tuang sabun cuci khusus untuk baju abang malik karena memang untuk baju abang malik itu cucinya bunda pisahin sama semua baju kakaknya termasuk baju bunda dan baju ayahnya biar kayak apa ya aman aja gitu mams dan karena abang malik masih bayi jadi kasian kalau cuci bajunya tuh dicampur sama yang lain ternyata mesin cuci ini walaupun kecil ukurannya tapi putarannya tuh lumayan kencang ya mams malah menurut bunda lebih kencang daripada putaran mesin cuci yang ukurannya besar yang bunda punya di rumah nah ini bunda udah coba cuci pake mesin cuci yang baru yang ukurannya mini ini tapi untuk pengeringnya kayaknya bunda gak bisa pake karena ukurannya kecil banget jadi untuk ngeringin baju abang malik bunda tetep pake mesin cuci yang ukurannya besar mesin cuci ini lumayan ngebantu sih mams jadi bunda bisa nyuci baju abang malik sambil nemenin abang malik main atau enggak sambil nyusuin abang malik atau enggak bisa sambil ngerjain pekerjaan rumah yang lain nah sebelum ada mesin cuci ini bunda selalu cuci baju abang malik tuh secara manual jadi bunda rendem dulu terus baru bunda kucak-kucak jujur aja itu bikin pinggang bunda sakit banget setelah cuci baju abang malik apalagi paskah lahir secara sesar yang keempat kali kemarin setiap bunda abis ngerjain pekerjaan rumah khususnya pekerjaan rumah yang lumayan berat itu udahannya pinggang tuh rasanya panas mau patah sakit bagian pinggang sampai ke bagian ujung kaki jadi daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apalagi kalau sampai bundanya sakit kan repot ya jadi akhirnya bunda pilih buat beli mesin cuci yang ukurannya kecil khusus buat cuciin baju abang malik nah ini udah selesai bunda cuciin baju abang malik pake mesin cuci mini yang baru bunda beli ini langsung aja bunda jemurin jadi biar besok pagi udah kering dan bisa langsung digosok sama emang alhamdulillah banget setelah bunda udah belajar untuk konsisten konten khususnya bikin video di youtube atau menjadi konten kreator selama hampir 5 tahun bunda udah ngerasain banyak banget manfaatnya mams selain pastinya dapet penghasilan, dapet produk gratis, terus dapet kerjasama gratis, dibayar pula bunda ngerasa ada banyak banget manfaat lainnya seperti bunda bisa memanage waktu dengan baik, bunda bisa mengontrol emosi bunda dengan baik bunda bisa berinteraksi dan bisa kenal banyak banget teman-teman online selain itu bunda bisa berbagi ilmu, berbagi informasi, sharing, saling memotivasi pokoknya banyak banget hal baik dan hal positif yang bunda dapetin selama bunda menjadi konten kreator atau belajar menjadi youtuber ya walaupun cuma sekedar youtuber ibu rumah tangga yang di awal mula bunda bikin video di youtube tuh banyak banget khususnya komentar dari orang terdekat terutama dari orang-orang sekitar yang berkomentar atau yang bilang alah cuma konten ibu rumah tangga alah cuma video beberes rumah alah cuma video emak-emak rumahan pokoknya banyak banget komentar-komentar yang justru bunda dapetin dari orang terdekat dan saat itu jujur aja bunda ngerasa ngedown bunda ngerasa kayak gak disupport atau gak didukung dari orang yang bunda kenal atau bahkan yang deket sama bunda saat itu justru malah kayak jadi motivasi buat diri bunda dan bunda tanamin di diri bunda lihat aja satu tahun atau dua tahun ke depan kalian yang udah menghina bunda dan udah bikin mental bunda hancur dan ngedown akan bunda buktikan dengan kesuksesan bunda yang walaupun cuma jadi konten kreator ibu rumah tangga dengan konten rumahan yang cuma bersih-bersih dan juga melakukan pekerjaan rumah yang ya gitu-gitu aja tapi bisa sukses dan bisa menghasilkan jadi gitu juga buat moms yang mungkin sekarang lagi berjuang buat belajar konten atau berusaha menjadi konten kreator semangat jangan pernah menyerah dan jangan pernah mendengarkan apapun itu komentarnya ya terutama komentar negatif yang bikin mental kita ngedown atau bahkan rusak jangan pernah digubris jadi fokus aja sama tujuan kita tetap nyemangatin diri kita jadikan semua komentar negatif sebagai motivasi untuk kesuksesan kita ke depan nah oke ini moms bunda udah selesai nyuci lanjut bunda mandiin abang malik jadi tadi sebenernya abang malik udah dimandiin sama yang jagain selama bunda kerja tapi biasanya pas bunda pulang ke rumah tuh bunda pasti langsung mandiin lagi atau paling gak bunda lapin dan bunda gantiin baju ini abang malik udah ganti baju terus sekarang tinggal bunda taro diboncar ayunannya abang malik seneng banget nih kalau main sambil bobo di ayunan bayi dari sugar baby ini oke alhamdulillah selesai juga akhirnya kegiatan ibu 4 anak kali ini gak terasa sebentar lagi udah mau maghrib dan bunda mau siap-siap untuk sholat maghrib alhamdulillah bunda sama anak-anak juga suami udah selesai sholat maghrib dan bunda lagi belajar membiasakan anak-anak setiap habis sholat maghrib itu paling enggak membaca Al-Quran 2-5 ayat lah untuk kakak-kakaknya dan untuk abang maher belajar baca ikro paling enggak satu lembar karena alhamdulillah sekarang abang maher udah bisa baca ikro dan udah ikutan ngaji setiap sore dan biasanya setiap habis sholat maghrib itu bunda minta abang maher buat diulangin lagi pelajaran ikronya atau bacaan ikronya yang tadi dibaca saat di tempat ngaji Masya Allah rasanya nikmat dan bahagia dan bersyukur banget punya 4 anak dengan kehidupan bunda sekarang bunda ngerasa bahagia banget dengan apapun yang bunda punya sampai hari ini dan semoga semua mams juga teman-teman yang lagi berjuang jangan menyerah tetap semangat fokus konsisten dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia ya oke segitu aja kegiatan bunda kali ini terima kasih udah nonton video bunda ini sampai akhir semoga video dan cerita juga sharing bunda kali ini bisa memotivasi dan memberikan semangat khususnya untuk mams yang lagi belajar konten dan yang lagi berusaha untuk konsisten di dunia perkontenan atau youtube ya sampai ketemu lagi di next video jangan lupa subscribe dan bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh